Nah, perasaan lu menang ngelawan ucil tuh ada perasaan kayak Wah, kawan gue nih yang gue alahin gitu Sedih-sedih seneng lah Si Wonyet juga nangis Itu gue sedih sih yang liat dia nangis Wuuu... Menurut kalian, tanggapan kalian kayak gimana? Sama VCT 2003? Ada bagus ada enggaknya Karena ketika lu quit disitu Ya, lu gak bakal bisa mencapai mimpi nih Terlalu give respect Not good Jadi, kalorat tuh harus balance ya Terus, menurut kalian sendiri nih Pribadi gitu ya Kualitas yang dimiliki oleh tim-tim champion ini apa sih? Kayak maksudnya, apa kualitas dari tim-tim champion ini yang gak dimiliki? Sama tim-tim IPEC Yang kalian rasain? Apa ya? Kalau... Consistisi sih menurut gue Iya Terus mereka lebih sering main bareng gak sih? Iya Apa-apa tuh berdua gitu? Apa-apa minta Apa-apa kayak nge-pick bareng gak sendiri gitu Semua punya ide gitu? Ya... Pokoknya lebih main tim lah pokoknya Kayak ada apa-apa minta, minta util temen gitu-gitu segala macam Kalau apa tuh masih kadang miss yang kayak gitu-gitu ya Maju sendiri Ya maju sendiri Ya maju sendiri tiba-tiba Ya ada aja lah pokoknya aneh-anehnya Itu yang paling berasa berarti? Ya yang paling berasa gitu Kayak mereka utilnya bagus Util usage Pas kita masuk ya ada aja gitu ya 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 Pas kita masuk tuh kayak Tapi setan wajib sih Sama... Optik sih yang berasa sih Sama mereka reactnya bagus Reactnya bagus ya? Optik lebih utamanya itu reactnya bagus banget Yang gue bilang tadi Kayak di tengah game Coba-coba kayak Bisa ngapain Bisa ngapain gitu Mereka mikir terus Kayak Kita mesti ngapain Kita mesti ngapain Adaptasinya bagus juga Iya 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 Musuh ambil admin kita mesti ngapain Musuh ambil demand kita mesti ngapain Mereka udah tau gitu Ya gue gak tau antara mereka udah janjian sebelumnya Atau call-nya di saat itu gitu Atau setiap individunya paham gitu? Iya Gak mungkin Gak mungkin Setiap individunya paham tuh gak mungkin Pasti ada komunikasi Paling minta suruh temen ini gitu kan Ya minta Kayak temennya juga nawarin kayak Saling gerakin Bagusnya itu sih Kalo Zeta Kalau Zeta B aja B aja Iya kan tim APAK juga Iya tim APAK Jadi kayak Ya emang kayak gitu Tim APAK lebih ke AIM aja ya? Kalo yang lu ngerasain Gak juga sih Apa dong? Supportnya juga tetep ada Maksudnya cuman gak sebagus optik Tapi optik tuh berasa Jadi Kenapa tuh? Sorry Yang kerasa sih reactnya gak sih Kalo misalnya kita ambil mid tuh Mereka tau Mereka tuh harus ngapain Jadi kalo ada counter Bukan itu Jatuhnya counter Adaptasi lah Adaptasinya bagus Jadi kalian ngapain Mereka udah tau Mereka harus reactnya gimana Iya iya Tadi sendiri terus sih Senyum ayah lo Ki Senyum milu lu Lupa di carry mulu kalo interview Kemarin kemudapid Sekarang di carry emang Cuman namanya Dustin Tadi sebelum Cam dibuka tuh Udah janjian loh Lu ngomong ya Gw senyum doang Yalah kebalik BNN ya kinu Bagian nice nice Siapa tuh BNN bagian nice nice masih ngomong tetep 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 ngasih tau yang kadang temen ga liat oh bantuin ya misalnya nih dede celah itu ga ada yang liatin dede gitu doang sih nice karena kalo lu lagi main banget kan kadang lu fokus kroser banget ya jadi lu kadang ga bisa liat kayak temen lu lagi ngapain gitu jadi kadang yang mati tugasnya adalah bantuin kayak liatin yang bolong yang mana gitu eh temen lu udah liatin spawn ya? iya kalo misalkan udah bagus biasanya David yang ngomong ya udah bagus nih bagus 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 terus menang rot nice paling kenceng? engga kecil nice yang paling kenceng gua gua tim kura-kura nyambung sama berdua lah sama gani nice emang lebih vokal gitu kan kalian puas ga sama performa kalian di champion? engga dari bersek ga kenapa? apa? karena itu tadi kayaknya lebih puas di LCQ maksudnya dari segi apa ya tim lah engga bisa kan jangan dibandingin deh dari championnya aja gitu lu puas ga? sama performa tim lu engga engga kenapa? jangan dibandingin kayak pure karena pertandingannya aja gitu karena itu sih first LAN juga kalo untuk apa kayak gua lah gua kan kenal kali kan maksudnya LAN nya langsung di turnamen yang bergengsi terus sama kalo dari segi tim udah mending lu minta bantu lu biasain minta bantu kok flashin dong kok semakin lu minta bantu makanya dia udah gak ngomong tadi makanya senyum doa apa ya tadi pertanyaannya apa sih? lu puas ga mau performa boom e-sport di champion? oh engga kenapa? karena menurut gua ya itu satu konsistensi iya gua ngerti lah untuk beberapa orang ya kayak dia pertama kali LAN juga di turnamen gede kayak gua sebagai teammate-nya pun gua gak berharap kayak uh si Rizky bakal main mantep banget nih tapi gak berharap juga dia bakal main jelek juga cuman kayak ya maksudnya satu orang jelek dua orang jelek itu semua salah tim pasti bebannya dibagi bareng-bareng lah maksudnya jadi kayak gua juga ngerti apa yang dia rasain gua juga ngerti apa yang Fikri rasain karena ya bisa dibilang ada isu lah ya di Fikri yang dia itu gatel-gatel dan lain-lain jadi kayak gak bisa performa terlalu bagus ya itu juga maksud gua salah satu dari ya gitu ya emang kayak gitu kalo lu ngetim lu lolos lu lolos ke luar negeri kayak masalah yang kayak gitu-gitu tuh bakal lu hadapin masalah makanan masalah sabun lah sampo lah ada aja ya kayak crisis kemarin kenakut poison dan lain-lain banyak banget kan ya masalahnya cuman in the end of the days ya itu udah ujian lu sebagai pro player gitu kalo lu bisa ngelawatin itu ya lu pasti bisa perform dan lu pasti bisa bagus ya kalo enggak ya kayak kita kayak gitu jadi ada beberapa minor banyak lah things yang banyak yang lu sesalin aja gitu gak bisa disesalin cuman kalo misalkan lu tanya ke gua kayak puas atau enggaknya ya enggak sebenernya kalo misalkan kita di saat itu form yang lebih bagus gua rasa masuk playoff lah bukan mustahil dan bahkan kalo udah masuk playoff pun udah beda ya udah beda ya udah beda udah pasti lebih bisa istilahnya udah jadi boom yang lebih kuat lagi kan kalo udah kayak menang lawan beberapa lawan yang lain gitu ki belajar ngasih kok ga hitanya ulang ga hitanya ulang ha? ga hitanya ulang kayak bakal lu paling jawabannya sama kan iya sama gitu kan sama kan lu gitu jawabannya sama aja belum gitu bisa dia enggak gua bilang udah sama aja maksudnya nggak ngikutin itu kata-kata lu udah pasti lupa udah gitu deh pokoknya hari-hari juga neng gitu iya sama udah nggak nggak ada beda gitu ya nah terus kalo misalkan tadi kan champions kalo selama tahun 2022 overall dari stage 1, stage 2, stage 3 even sampe champions dulu-dulu dong seru gua lagi ntar lu jawabnya cuma sama gitu kan iya dulu-dulu jawab dulu kok sayap tuan sih ki sama ki asoga gua sih yang ngomong apa-apa kalo apa tadi pertanyaannya iya gua nanya bahasa-bahasa aja padahal mah kagam aja iya nih lu puas nggak sama performa boom e-sports dari tahun 2022 jadi dari awal banget tahun 2022 sampe akhir dari pertama kali kita ngetim lah sampe sekarang hmm hmm puas puas eh eh middle lah jadi jawaban aman keliatan banget gerak-geriknya kenapa middle hmm hmm yaa aduh harus pati yaudah gua yang jawab dah kayak kalo lu tanya kan bilang gua cuma tau kalo lu tanya gua ya gua bisa bilang puas lah setelah ngetim di 2022 karena ee beberapa achievement yang target kita bisa dibilang udah achieve gitu kayak setiap satu kita mahal dari satu terus ya walaupun masuk Champions saya terus LCQ tapi at least target lu tuh udah ya dapet lah gitu karena kan ya gausah nguluk-nguluk gitu kayak kalo lu tim kayak kita gausah lu bilang kayak oh gua mau menang Champions atau gua mau menang Master kejauhan susah kejauhan ya menang SEA-nya dulu lah walaupun LCQ tanpa peprek sama Cersia cuman tetep aja ya tetep aja kayak kita nomor tiganya cuman ya yang penting targetnya tuh kayak cheap kayak lolos ke Champions gitu karena target kita dari awal dari stage 1 pun bukan Master sebenernya Champions berarti udah tercapai ya tercapai kalo gua sih puas ya ga tau dia ini oh puas deh kayak gitu ya depannya sama bisa kayak gitu ya gua baru inget loh kata Hyung yang waktu kita kalah di stage berapa gitu apa jangan berkecil hati katanya tujuan kita bukan Master tujuan kita bukan Master tujuan kita champion eh tau-taunya alhamdulillah puas berarti puas gua ga liat video yang pas kita pertama kali menang si Rizky kayak gitu ga ya lu kapan oh LCQ ya iya iya terus pas gua peluk David kan kita yang peluk teammate kita kan dia ga tau kemana ilang out of camera ga tau kemana di luar alhamdulillah gitu ya iyalah seneng banget kalau diode sejarah iya bingung dia tuh bingung kok bisa menang kan ambik lagi kan terakhirnya emang iya emang iya yang kita kena triptin lu sama Fikritil Oh iya, sampe akhir gua ngomong sama Bunny, harusnya lu bukan部分, harusnya lu yang berduas Oh di Icebox ya? Eh ya ya Tapi kalau dari, ini buat Dustin deh Kalau Dustin udah emang dekat nih sama UChill Nah karena perasaan lu menang lawan UChill tuh ada perasaan kayak, wah kawan gue nih yang gua relahin gitu Sedih-sedih seneng lah Karena di sebelum grand final itupun gua ngechat dia juga Pokoknya kayak gua bilang kayak whatever the results, gue bilang katanya pokoknya mau gue kalah mau gue menang, gue tetep seneng lah gue menang karena gue menang pergi ke Istanbul, gue kalah tapi karena sahabat gue pergi ke Istanbul jadi kayak nothing tulus lah gue bilang, dia juga ngomong hal yang sama, kayak yaudah gitu cerita apa namanya, behind the scene ya itu, biasa kalau anime lu mau fun fact nya gak? jadi pas abis gue menang itu kan gue langsung kebut kemionik oh iya ya ya iya, karena ada, ada cara mau pergi lah, di saat itu iya terus si Ujil nangis iyalah iyalah orang kalah di final, nangis sih nangis sih disini nangis sih kayak anjir gue sedih gue kalah tapi gue juga seneng sih lo menang gitu oh cuman nangis aja sedih lah ada omongan lu pengen bawa jersinya, Ujil tuh ada dari siapa? hmmm pokoknya waktu itu pada ngomong kayak, eh gue waktu itu ngapain ya gini-gini segala macem terus kayak dari siapa ya? pokoknya kalo gak ada yang ini dari Ujil lah, gue lupa ngomong ini bau jersinya ujil gitu iya gue bilang, boleh tuh boleh tuh yaudah terjadi tapi Ujil pasti juga seneng lah, lu bisa masuk cenggin gitu biarlah tapi gue liat tuh, si Ujil juga nangis tuh gue sedih sih inget dia nangis uuuuuh uuuuuh iya iya kisih banget gue sumpah iya itu bakal terjadi kalo kita yang kalah iya ya pasti nangis cuman mungkin gak ditempat nangisnya gitu iya kabur dulu iya kabur dulu gue juga mungkin bakal nangis iya lah, menang aja nangis apalagi kalah masih ini ya masih panjang orang-orang yang udah duduk berapa sih umur lu 26 kan 30 adalah pokoknya waktu gua nggak banyak-banyak banget langsung ya kan terus ada nggak sih satu pelajaran paling penting yang kalian mendapatkan selama dicampion satu yang paling kayak kena banget gitu entah mungkin sebagai player atau sebagai tim kalau gua siap ngerasa kalau habis pulang dari champion ya knowledge in game dari knowledge in game itu yang paling paling berasa bener noket noket tapi semakin ya next time kalau menurut gua malah hal yang bisa gua dapet ketika gua dicampion itu bukan knowledge in game tapi lebih ke outside the game-nya as a team ya kalau misalkan lo mau kompak lo mau kuat bareng gitu kayak lebih harus apa ya lebih logowo gimana sih ngomongnya kayak kayak bonding gitu ya maksudnya apa-apa bareng iya bukan kayak gitu juga sih maksudnya gimana sih bahasanya gue juga bingung kayak pokoknya yang penting gue lebih ke outside the game-nya dibanding ke inside the game-nya menurut gua inside the game-nya itu bisa lo perbaiki bisa lo handle di situasi itu dulu ketika outside the game-nya dulu udah kuat nanti ya kayak outside the game tuh banyak jadi jadi kayak mental lah kesehatan fisik lah bonding lah ya gitu itu masuk mental dengan semuanya gitu menurut gua yang paling penting itu ketimbang inside the game-nya inside the game lah dari screen sama latihan sama mapping-nya isang kalau outside the game-nya ini yang tadi gua sebutin udah kuat inside the game-nya udah udah pasti kuat gitu jadi kalau ya gitulah maaf sih kayak lu bisa adapt-adapt terus kan itu Ki iya iya kesana dong gue gue sih terus kan PCT ini udah selesai ya udah tamat nih udah tamat udah di-end udah di-end buka lah season 2 nih 2023 PCT 2023 menurut kalian tanggapan kalian kayak gimana sama PCT 2023 sekilas aja kayak kesan-pesannya gitu Wow gue sih orangnya ya ngikut-ngikut aja sih kalau gua eh aduh mau ngomong gini tapi nanti eh jujur aja katanya terbuka nggak apa-apa sebenernya gua nggak terlalu suka sih kalau sistem kayak gini kayak anggapannya kayak lu ngelimit batas orang jatuhnya lagian kan ini pertama kalinya ya kayaknya game FPS di franchising gitu jadi kalau menurut gua pribadi secara nggak langsung tuh matiin scene ya kayak terlalu jauh lah kayak dari scene yang kalau misalkan lu masuk franchise sama lu nggak masuk franchise makanya lu lihat banget lu lihat banyak banget kayak player di luar sana yang pasti langsung LFT buat masuk franchise karena tuh sebenernya lu nggak ada poinnya lu main di yang Ascension gitu loh jadi kayak gua agak bedek aja gitu karena menurut gua cara sistem turnamen di Valorant ini udah paling bener PCT mungkin kalau misalkan lu mau bikin sesuatu yang berbeda ya mungkin bikin lah konsep apa kayak gitu yang berbeda sistemnya atau segala macemnya cuma kalau lu bikin franchise ini tuh jatuhnya kayak ya gitu lu bayangin kayak dari 10 tim ya kali 5 50 orang dari satu APAK Asia Pasifik segede itu cuma 50 orang yang pergi gitu lah jatuhnya tuh kayak ya gitu ngilangin kesempatan orang lain buat berkembang gitu jadi ya cuman kalau misalkan gua kemarin baca-baca masuk akal juga kayak ideologi dari franchise ini gunanya apa untuk menstabilkan segala macemnya lah gitu kayak finansial lah macam dasar wah gitu gua nggak ngerti cuma masuk akal juga dari raitnya kalau misalkan mau bikin kayak gini gitu jadi ada pro kontranya iya ada pro kontranya ada bagus ada enggaknya tapi kalau menurut gua gua kurang setuju kurang setuju can be better lah can be better kalau misalkan nggak ada franchise lebih kesempatan buat orang-orang barunya lebih gede kalau misalkan udah ada franchise kesempatan buat orang-orang barunya lebih kecil kayak Valorant yang dulu ya kayak it's open for anyone iya everyone starts on the same level gitu kan justru kan maksudnya apa yang Valorant ini bisa capai ketimbang game-game lain adalah munculnya banyak orang baru betul-betul-betul bener kan kayak tiba-tiba ada wajah baru datang dari mana dari mana lucu-lucu gitu-gitu segala macem terus underdogs bisa tiba-tiba menang atau apa gitu cuman dimatiin gitu di 2023 jadi muka 2021-2021 sama 2022-nya Valorant tuh hilang sekejap mau nggak mau kayak lu harus berlomba-lomba buat masuk tim franchise yang istilahnya maksimalnya tuh 10 pemain iya bunuh-bunuhan aja udah disitu misalkan kalau lu nggak masuk ya udah lu paling nggak dipandang gimana banget yakin gua nggak masalah kayak gitu-gitu kalau menurut pendapatnya ya pendapat beberapa orang tuh takutnya ini takutnya aja kan kan kita nggak tahu kedepannya kayak gimana karena belum kejadian takutnya tuh pemain-pemain yang di ascensionnya tuh malah kayak lomba buat show of show of mau show of sendiri iya itu bener ujung-ujungnya balik lagi bukan tim gua mau menang tapi kayak gua mau show of ke dunia ini gimana caranya biar gua jago ujung-ujungnya pasti lewat frek iya karena nggak semua orang tuh ngerti kayak Valorant nih sistemnya tuh gimana orang tuh yang ngerti selama ini oh dia minus KD-nya oh dia nggak bisa bunuh atau gimana gitu cuman dia nggak ngerti dari sistemnya kayak gimana kalau misalkan orang yang nggak ngerti ya cuma kalau misalkan orang yang udah ngerti dia nontonin game-nya dia udah pasti ngerti kayak oh nih orang jago dia ngerjain tugasnya gitu nggak cuman dari bunuh berarti hopefully dari setiap tim itu punya kayak istilahnya analis slash coach yang emang paham gitu ya iya iya gua berharap manajemennya juga ngerti lah jadi manajemennya juga yes oh kita ngambil player ini karena kelebihan dia di sini bukan karena dari doang itu juga penting sih buat di apa maksudnya diperhatiin gitu kan karena nggak semua orang bisa nge-frag kayak duelist gitu gue merasakan sih curhat jadi curhat ya kan bro oke nah terus melihat sistem PCTM baru ini rencana kalian ya dan target kalian di 2023 tuh apa ada target nggak kayak gue pengen mainin di tim franchise dari apa sih yang leak yang itu namanya Ascension ya itu semoga tahun depan ini bisa bisa lulus eh lulus lolos berarti lo mau main di Ascension? ya kalau nggak ada offer ya mau gimana lagi nggak sih itu harus kayak prove yourself once more gitu kan kalau tuh lo ngomong sama gue bersak yang dulu kalau dari Blast King gimana? kalau gue kan sekarang udah open offer ya gue looking for team tapi gue emang dari awal ulang ngomong juga ke Boom ya gue dari awal pengen lah buat maksudnya gue saat ini belum keluar dari Boom gue masih ada kontak sama Boom gue pengen seek opportunity gitu kayak ya gue pengen lah siapa sih yang nggak mau main di franchise kan dia juga ngomongnya kalau misalkan main di Ascension tapi ada offer masuk iya kan tadi gue bilang gitu tetep langsung gas kan maksudnya kayak gitu loh kayak gue tapi kalau mungkin kalau gue bedanya gue sama dia dia nggak open publik, gue open publik kalau gue, gue open publik kayak gue, Bani, David di Twitter gitu ya iya di Twitter dimana-mana gue buka LFT gitu cuman gue masih terikat kontak sama Boom kalau misalkan ada tim franchise yang emang mau ngambil gue ya kontaknya sama Boom gitu kalau gue seek opportunity dulu abis itu kalau misalkan dapet bagus nggak dapet ya udah mau gimana iya mau gimana lagi kalau nggak dapet ya udah main dari Ascension lagi mungkin gue bisa ngerti mama riski lagi nggak ada yang tau tapi kan ada beberapa orang yang kayak aduh kalau gue nggak masuk franchise gue kayaknya udah andeh enggak, gue nggak tetep karena ketika lu quit disitu ya lu nggak bakal bisa mencapai mimpi lu gitu aja maksudnya lu belum tau ini tuh Dn apa nggak gitu iya lu nggak bakal tau kayak ini tuh ujungnya gue apa bukan sih gitu kalau lu nggak ngegali terus gitu Ki, kau jawab iya tau nggak lu mah jawabnya cuman gitu gitu lah sekaliman apa tuh gak tau gue bahasanya dia lah ya iya bahasanya ujung ke pertantang-ptang-ptang lu juga sekalimat lu kalimat gimana sih simpel simpel singkat pada tuh loh iya tapi kalau misalkan nih lu harus main dari Ascension berarti lu lebih milih jalan kayak lu menang sama satu tim jalur Ascension eh tunggu, jalur Ascension itu cuman satu tim dari perajian ya? satu tim setahun dari APEC ya kan? iya 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 dari Korea, Jepang, South Asia, South East Asia, Oceania iya dari APEC 1, EMEA 1, NA 1 iya untuk ke frances nah itu lu kalau misalkan nih lu ambit-ambit harus main di Ascension gitu kan? lu harus lu lebih milih lu pengen kayak ambil jalur lu show off nih? coong tuh kayak lu jadi star player istilahnya ibarat lu jadi star player lu pentingin diri lu sendiri atau lu lebih milih kayak jalur lu main sama satu tim sampai lolos lagi sampai menang gitu coong tuh maksudnya diambil dari tim ini ya? eh gue pengen buyout lu misal gitu gue tim tim lu orangnya terlalu baik kayaknya deh ayo udah gue jahat deh terlalu polos ayo star dia tuh selalu membuat dirinya tuh sesuai seperti apa yang orang inginkan kalau dia ya lagi enggak alah enggak enggak tapi kurang lebih itulah ya apa namanya kesan-pesan tanggapan terhadap si VCT 2023 tapi kalian excited enggak buat VCT 2023? jawab iya gitu iya 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 enggak tahu sih gue gue jalanin lihat dulu nanti lah iya lihat dulu nanti lah kalau masalah excited biasanya hidup seperti Larry apa tuh? enggak udah itu doang apaan sih? minggu banget gue nggak lihat tuh production juga pada aduh nggak jelas udah lah deh nggak jelas gitu kan daripada nggak jelas udah apa mengibarkan berada putih tapi itu dia untuk ngobrol-ngobrol singkat dengan Boom Esports sama pengalaman mereka juga di champion thank you so much untuk Blisking atau Dustin dan juga Berserks atau Rizky udah pengen gue undang kesini kita ngobrol-ngobrol gue seneng banget bisa mendapatkan insight lebih dari kalian dan untuk kedepannya untuk 2023 juga pastinya terbaik lah buat kalian berdua ya entah apapun semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dan juga pastinya untuk temen-temen semua thank you so much udah nonton Clutch Podcast untuk episode kali ini pastinya temen-temen semua jangan lupa untuk follow semua social media kalian jangan lupa untuk subscribe youtube dan juga apa nyalakan lonceng notifikasinya karena sebentar lagi akan ada Game Changers yang temen-temen semua juga pasti pengen nonton karena nanti pemenang dari Game Changers akan bermain di Berlin itu pasti seru banget guys dan thank you so much untuk Blisking dan juga Berserks sekarang lagi kita akan ketemu di Clutch Podcast berikutnya bye semuanya bye-bye